melalui ibadah yang kita lakukan sebagaimana Allah berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rojim Fa'amud Rabbaka Hatta Yat Yakal Yakin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakala ilmalana illa ma'am lantana innaka antal alimul hakim Asyadu'an la ilaha illallah Asyadu'an la muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'dah Ayol hadirun jamaah pendengar yang diramati Allah SWT bersyukur kepada Allah SWT kita berjumpa dengan bulan yang suci bulan yang agung bulan suci Ramadan semoga bulan ini di tahun ini mengatakan kita menjadi hamba-hamba yang muktaqin dan juga semoga kita menjalannya dengan sukses tanpa satu kendala dan rintangan yang akan mengatakan kita menjadi orang-orang yang memiliki tempat dan kedudukan tersendiri di sisi Allah SWT marilah selalu kita salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW keluarganya para sahabatnya serta seluruh pengikutnya hadirun pemirsa dimiliki Allah SWT Ramadan merupakan media pendidikan dari Allah SWT Allah menyediakan sarana ini dengan satu tujuan atau target yang luar biasa dimana modal yang kita miliki sebagai orang mu'min sebagai dasar dan landasan baik kita untuk meraih kedudukan tadi meraih derajat dan kedudukan si Allah SWT namun terkadang hadirin Allah SWT kita dalam menjalankan ibadah tanpa memiliki satu visi dan target dalam menjalankannya sehingga wajar kalau kemudian dalam menjalankan ibadah khususnya Ramadan ini tidak maksimal dalam memanfaatkan waktu demi waktu kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita padahal begitu banyak nilai dan kemuliaan serta ganjar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puas bagiannya hadis yang disampaikan Rasulullah SAW betapa meruginya orang yang melewati Ramadan dan dia tidak memperoleh apa-apa sebagaimana Rasulullah sampaikan diantara yang kata Rasulullah mereka hanya mendapatkan lapar dan haus hanya lapar dan haus yang mereka peroleh tidak lebih tidak kurang hanya kepayahan dan kesusahan yang mereka peroleh dari puasanya tanpa memperoleh hasil sedikit pun apalagi target yang diinginkan Allah SWT yaitulah anlakum tatakun pemirsa yang diinginkan Allah SWT kita tahu kalau orang bekerja dimanapun ketika pekerjaannya itu tidak memiliki target dan orientasi yang jelas apa yang mau diraih dari pekerjaan maka sudah bisa dipastikan pekerjaannya itu akan dijalankan dengan tidak maksimal dengan tidak sungguh-sungguh karena memang dia tidak memiliki keinginan untuk meraih cita-cita meraih hasil meraih suatu kedudukan tertentu dari pekerjaannya maka oleh karenanya sahabat alir r.a pernah menyampaikan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada empat hal ciri ini bisa kita hadikan sebagai parameter bagi kita sebagai indikator apakah target puasa yang telah kita lakukan ini ada pada diri kita atau kita bisa meraih target tadi dari ibadah puasa yang kita lakukan yang pertama kata sahabat alir r.a kemudian yang kedua adalah yang pertama kata sahabat alir ciri-ciri yang bertakwa adalah takut kepada Allah jadi ketakutannya hanya direpresentasikan kepada Allah bukan kepada yang lain bukan kepada benda bukan kepada makhluk bukan kepada penyakit bukan kepada manusia tapi hanya kepada Allah s.w.t karena demikianlah seharusnya orang hanya takut kepada Allah s.w.t seseorang tidak takut kepada Allah karena dia tidak mengenal Allah tidak mengenal ancaman Allah tidak mengenal neraka Allah tidak mengenal janji-janji Allah s.w.t makrifatnya kepada Allah sangat minim sehingga tidak muncul dalam dirinya ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana mungkin dia akan takut kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh kalau dia tidak memahami janji-janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala maka puasa ini mengantarkan kita untuk senantiasa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui janjinya melalui ibadah yang kita lakukan sebagaimana Allah berfirman berirbadalah kalian kepada Allah sehingga kalian memperoleh derajat keyakinan yang paripurna kerakinan yang dimana disampaikan bahwa keyakinan dalam konteks ini adalah seperti orang yang sudah melihat alam gaib melihat kebenaran yang diakininya selama ini tidak nampak dalam pandangan matanya tak dari dalam mata batinnya kebenaran itu begitu jelas dan nyata nah kita dilatih dalam Ramadan ini melatih jiwa kita sepertinya bahwa puasa ini adalah amalan jasa dia karena yang kita lakukan adalah menahan lapar menahan haus menahan mata, telinga dan anggota badan lainnya padahal hakikatnya ibadah ini adalah ibadah jiwa jiwa yang dilatih bukan anggota badan bukan jasad kita inilah ciri orang-orang yang bertakwa kata sahabat Ali yaitu muncul ketakutannya kepada Allah hari ini manusia lebih takut kepada corona lebih takut kepada penyakit lebih takut kepada ancaman dokter dibandingkan kepada ancaman Allah lebih patuh kepada perintah atasan daripada patuh kepada perintah Allah yang kedua kata sahabat Ali ciri orang yang mutakhin yaitu nantiasa mengamalkan Al-Quranul Karim karena memang Al-Quran dengan orang-orang yang bertakwa adalah satu paket yang tidak bisa disahkan sebagaimana Allah berfirman Al-Quran disediakan diciptakan Allah dan hanya bisa dilakukan dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa bisa sebaliknya bahwa orang-orang yang bertakwa hanya bisa menjalankan Al-Quranul Karim dan ini segitu relafan dengan bulan suci Ramadan ini tentu bukan satu kebetulan ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan secara implisit seolah-olah disampaikan bahwa hanya orang-orang yang puasanya beres puasanya sukses puasanya benar yang bisa menjalankan membumikan Al-Quranul Karim yang hari ini menjadi sesuatu yang sepertinya sulit untuk dilakukan barangkali seperti yang disabarkan Rasulullah SAW bahwa nanti akan datang satu zaman dimana Al-Quran ini hanya tinggal tulisannya tinggal catatannya tidak lagi memiliki makna tidak lagi memiliki energi tidak lagi memiliki daya dorong apalagi membawa suatu perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri kemudian yang ketiga kata sahabat ajur ya Allah ciri orang bertakwa adalah warridho minul kolir ridho dengan yang sedikit hadirin Allah SWT kalau seseorang sudah terbiasa ridho dengan yang sedikit maka tentu akan lebih ridho dengan yang banyak tapi kadang realitasnya jangankan sedikit kadang banyak pun kita tidak ridho banyak pun kita selalu tidak merasa cukup selalu merasa kurang selalu tidak pernah merasa kenyang dengan yang kita miliki sehingga Ramadan ini melatih kita bagaimana kita menahan diri dari segala keinginan dari segala tuntutan hawahu supaya kita memang terbiasa untuk senantia ridho dengan apa Allah berikan apalagi bahwa dalam haditskusi Allah menjelaskan melalui lisan Rasulullah SAW siapa yang tidak ridho dengan apa yang aku berikan tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan maka carilah Tuhan selain aku kata Allah SWT tentu persoalan ini persoalan yang besar disandingkan dengan syukur disandingkan dengan sabar sehingga memang ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang mutaqin hadirin pemirsa nimukan Allah SWT yang terakhir adalah orang mutaqin adalah orang yang senantiasa selalu siap mempersiapkan dirinya selalu untuk menghadapi suatu hari dimana dia akan berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan amalnya di dunia ini demikian hadirin Muttal SWT semoga kita dengan parameter yang sahabat Ali sampaikan ini kita bisa mengukur diri kita apakah kita sukses dalam menjalankan ibadah puasa sebelumnya dan juga khususnya tahun ini demikian yang bisa kami sampaikan dan Allah wa'iyakumma'ajimain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati